Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara mempercepat Windows dengan CMD pada PC dan Laptop tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ke-10 bagi kalian yang penasaran dari part yang pertama sampai part yang ke-9 kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah oke, jadi kali ini untuk part yang ke-10 mungkin ini merupakan part yang terakhir dari mempercepat Windows dengan CMD nah, jadi kita langsung aja buka Command Prom atau CMD jadi cari di menu pencarian Windows, ketik CMD kemudian kalian bisa buka Command Prom dengan cara Run as Administrator kalau muncul seperti ini, kalian tinggal klik Yes oke, jadi di sini kita langsung mulai aja jadi untuk command yang pertama dan yang kedua di sini ada kaitannya dengan virtualization atau virtual machine nah, jadi kalau kalian tidak memakai yang namanya virtual machine atau VM pada komputer atau laptop kalian nah, kalian bisa menjalankan kedua command ini tapi kalau kalian sering memakai yang namanya virtual machine atau VM atau apapun itu yang kaitannya dengan virtual machine nah, kalian jangan menjalankan kedua command ini nah, jadi kalian bisa langsung aja jadi yang pertama di sini ada ini yaitu bcdedit spasi garis miring set spasi vsm launch type spasi off jika sudah kalian bisa enter kemudian command yang kedua itu lumayan pendek jadi yang kedua itu adalah bcdedit spasi garis miring set spasi vm spasi no jika sudah kalian bisa enter nah, nanti ketika kalian menjalankan kedua command ini untuk virtualization protection kalian itu bakal mati serta virtual machine atau VM kalian jadi gagal berfungsi jadi kalian, kalau masih pakai VM atau virtual machine jangan jalankan kedua command ini nah, kemudian kita lanjut aja nah, jadi yang selanjutnya ini berlaku untuk semua pengguna untuk kalian semua termasuk gua jadi di sini kita akan mematikan yang namanya proses dan kernel mitigation nah, jadi dari kalimatnya aja yaitu mitigation nah, mitigation itu sangatlah tidak penting untuk Windows atau sistem kita guys jadi kita bisa mematikan mitigation yang satu ini jadi kalian bisa langsung aja ya ketik komennya di layar atau mungkin copy untuk komennya lewat di deskripsi di bawah lalu kalian pastikan di comment from jadi yang pertama ini lumayan panjang jadi ini dia mungkin kalian bisa copy aja lewat di deskripsi di bawah atau mungkin kalian bisa ketik manual kalau kalian orangnya sabar nah, kemudian kalau udah kalian bisa enter dan nanti memang untuk hasilnya agak lumayan lama dan untuk gua di sini hasilnya bakal kayak gini guys kayak warning terus semuanya ini kayak not support in system mode nah, mungkin dari kalian hasilnya ada yang sama mungkin ada yang beda ya gua juga nggak tahu tapi katanya ini akan mematikan mitigation jadi mitigation itu wajib kita matikan kemudian yang selanjutnya untuk komen yang kedua kalian bisa ketik manual di layar ini atau kalian bisa copy untuk komen yang kedua ini di deskripsi di bawah nah, seperti ini kalau sudah kalian bisa enter nah, jadi nanti bakal langsung kayak ini guys ketika kalian enter nanti si ininya udah bakal langsung ke eksekusi nah, kemudian kalau sudah selesai di sini kita lanjut lagi oke, jadi kali ini kita akan memasuki ke patch file oke, jadi patch file di sini kita perlu meningkatkan ukuran patch file pada Windows atau sistem kita untuk memperbaiki micro stuttering atau stuttering di dalam sistem kita guys termasuk di dalam game yang sudah kita mainkan nah, jadi di sini kalian bisa langsung aja jalanin kedua komen yang bakal gua kasih tahu jadi yang pertama itu ini dia dan komen ini panjang juga kalian bisa ketik manual atau mungkin copy di deskripsi di bawah kalau sudah kalian bisa enter dan nanti bakal langsung muncul keterangan bahwa property update successful kemudian kita lanjut komen yang kedua komen yang kedua itu ini guys ini dia kalian bisa ketik manual atau copy di deskripsi di bawah lalu pastikan di comment from kemudian kalau sudah kalian bisa enter nah, nanti bakal muncul keterangan yang sama yaitu property update successful nah, jika sudah selesai kita akan lanjut ke yang terakhir nah, jadi untuk yang terakhir ini di sini kalau semisal kalian memiliki windows security nah, jadi kalau kalian memakai antivirus bawaan windows yang bernamakan windows security nah, kalian jangan jalanin komen yang satu ini karena nanti windows defender windows security kalian itu bakal mati jadi kalau kalian gak pakai antivirus bawaan dari windows yang bernamakan windows security kalian bisa jalanin komen yang satu ini jadi kalian tinggal ketik aja atau copy yaitu bcdedit spasi kris miring set spasi disable elam drivers spasi yes nah, jika sudah kalian bisa enter dan nanti bakal muncul keterangan bahwa the operation completed successfully nah, jadi disini gue ada ketinggalan satu komen yang dimana satu komen ini bakal membantu untuk mengimprove performa pada jaringan game yang sering kita mainkan jadi kalian bisa langsung ketik aja yaitu next spasi wind shock spasi set spasi auto tuning spasi on jika sudah kalian bisa enter dan nanti akan muncul keterangan bahwa kita harus merestart komputer kita untuk memunculkan efek auto tuning nah, jadi kalau sudah selesai command promptnya bisa kalian close lalu kalian bisa langsung merestart pc atau laptop kalian agar seluruh perubahan yang kalian lakukan untuk memasukkan seluruh command yang barusan kita sudah lakukan ke command prompt akan memunculkan efek yang baru dan semoga windows kalian lebih cepat dengan komen-komen yang gue kasih tau tadi ya oke oke jadi video tentang Windows dengan cnd pada website atau sampai sini dulu semoga video memanfaat jika bermanfaat jika subscribe like dan share video ini dan terima kasih baik kepada channel subscribe dan subscribe oke video sampai sini dulu di tonton